Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yawnin din Amma ba'du Bismillah Teman-teman kita lanjut lagi ya Belajar Melalui ngaji filsafat kita Bulan ini kita banyak belajar nanti tentang kebudayaan Khususnya kebudayaan Indonesia Mumpung ini bulan Agustus ya Kita belajar sebentar Bukan tentang Apa sih budaya Indonesia itu Tapi bagaimana sih Jadi Makhluk yang berbudaya di Indonesia Makanya Tokoh yang kita angkat Bulan ini ada dua tokoh nasional Dan dua tokoh dari barat Satu tema di tengah-tengah nanti bonus ya Itu karena tanggal merah Jadi saya enggak tahu nanti isinya apa Pokoknya itu tema kita santai-santai saja Nanti kalau yang pas tanggal 17 itu Baik Malam hari ini Kita akan membahas Pandangan Tentang Kebudayaan kita Yang seharusnya Menurut Sutan takdir Ali Shahbana Teman-teman mungkin pernah mendengar nama ini Mungkin dulu waktu sekolah Pernah belajar tentang bahasa dan sastra Indonesia Pasti pernah mendengar nama beliau Beliau ini dikenal sebagai pelopor pujangga baru Beliau tokoh cendekiawan intelektual Kebudayawan, sastrawan, ahli bahasa Jumat malam hari ini kita enggak bahas macam-macam Kita bahas tentang kebudayaan Jadi zaman dulu sekitar tahun 1935 Itu terjadi namanya polemik kebudayaan Jadi sebelum Indonesia merdeka Itu orang-orang pintar zaman itu Itu merancang kira-kira idealnya Indonesia itu seperti apa Nah yang memicu debat beliau ini Sutan takdir Ali Shahbana Nanti banyak tokoh-tokoh lain menanggapi Karena memang gagasan beliau yang paling kontroversial Makanya bulan ini kita ambil dua kubu dari tokoh polemik kebudayaan ini yang agak kontras Yang pertama dari pandangannya Sutan takdir orang mengenalnya Sutan takdir orang mengenalnya beliau ini liberal Yang ingin yang terbaik untuk Indonesia Meskipun pandangannya beda-beda Nah ini bagi saya penting Ini kita garis bawah ya Asumsi yang jenis nah khusnudzon ini Hari ini banyak problem Akhirnya kita juga tidak tenang Nah sekarang kita latihan untuk khusnudzon Termasuk polemik-polemik ini Jadi sesuai kapasitas Sesuai perspektif dari beliau Beliau yang ingin Indonesia ini dapat yang terbaik Ya tentu saja perspektifnya beda-beda Asalkan kita tetap berposisi kritis Tetap berposisi tidak ngejudge begitu saja Sebelum kita paham apa sih hakikatnya gagasan itu Ya saya sarankan tidak berhenti malam hari ini saja Minggu depan dilanjutkan di perspektif yang berbeda Karena kalau berhenti malam hari ini saja Ya jatuhnya westernis nanti Agak bau barat Tapi bukan berarti tidak rasional Asiknya belajar filsafat itu Belajar tokoh ini Wah rasanya kok asik ya tokoh ini Minggu depan ganti tokoh lagi Wah ini ya asik juga Sampain bingung terus tokohnya banyak Asik KBH nya kita tidak ngapa-ngapain Cuma bagian menilai ini asik ini tidak asik Ini asik ini tidak asik itu saja Baik Ya seperti gayanya ngaji filsafat ya kita Gali kita cari mana yang cocok Mana yang sesuai untuk hidup kita Entah di bagian mana Entah di titik yang mana Oke Beliau ini mungkin tadi sudah saya sebut ya Tokoh pucangga baru Beliau banyak jasanya khususnya untuk dunia bahasa Indonesia Beliau orang pertama yang menyusun secara sistematis Tata bahasa Indonesia yang kita pelajari sekarang di sekolah-sekolah Beliau ini agak kecewa karena beliau punya misi bagaimana bahasa Melayu yang sekarang jadi bahasa Indonesia itu Tidak sekejar jadi bahasa kita Tapi juga bahasa pergaulan regional Jadi ya dengan Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand dan lain-lain itu beliau inginnya ada bahasa regional Ya bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang Tapi cita-cita beliau belum terpenuhi Beliau meninggal tahun 1994 Kelahiran tahun 1908 Kelahiran daerah Natal di Mandailing Natal Mandailing Natal sekarang kabupaten Kemudian ya meninggalnya di Jakarta Beliau intelektual sejati lah Karyanya banyak 30-an buku dari berbagai genre Termasuk kalau ada yang tertarik Beliau nulis juga tentang pengantar filsafat Silahkan dicari Cuma saya tidak bahas itu malam hari ini Kita bahas yang bagian budaya Novel-novel juga banyak Kalau teman-teman pernah baca layar terkembang Atau Dian yang tak kunjung padang Itu karya beliau Kalau pernah ya dari wajahnya kelihatannya belum Saya tidak tahu selera bacaanmu hari ini apa Kalau generasinya mungkin angkatannya Dilan Terus apa lagi Buku novel-novel semacam itu ya Ini era pujangga baru banyak novel-novel itu Nah pandangannya yang agak barat tentang budaya Nanti boleh dibaca Misalnya novelnya layar terkembang Bagaimana beliau menerjemahkan Kakasan-kakasan besar dalam bentuk novel Baik Penghargaan banyak beliau dapat beberapa honoris causa Kemudian penghargaan dari luar negeri juga banyak Riwayat hidup detailnya silahkan dibaca di Boleh cari online Boleh cari wikipedia Mungkin kalau belum di blokir Oleh kominfo Boleh cari di Ya kamu cari ya info online kan mudah sekarang Semoga google tidak di blokir ya Karena andalanmu kuliah itu kan google selama ini Kalau google di blokir kamu tidak lulus nanti kuliahmu Baik Bismillah kita awali Nah Untuk kebudayaan Banyak orang Menganggap beliau ini Gaya berpikirnya Itu gaya berpikir Renaissance Ala humanisme modern Jadi jatuhnya pada era awal modernisme Ya karena beliau ingin Indonesia ini modern Jadi semangatnya semangat era renaisan era humanisme modern Ini dua tema yang dua-duanya pernah kita bahas Makanya saya tidak menjelaskan detail Cirinya Enam Yang pertama individu Atau pakai istilah kalau di filsafat itu antroposentrisme Jadi segalanya itu kuncinya di manusia Dunia ini jadi seperti apa itu kuncinya manusia Dunia ini harmonis atau rusak itu manusia kuncinya Dunia ini aman nyaman bertuhan atau ateis kuncinya manusia Nah ini gaya humanisme modern Namanya antroposentrisme Gaya kedua positifistik Positifisme Ini nanti yang membuat sain berkembang Yang dipercaya adalah yang masuk akal dan yang ada dan jelas faktanya Ini kaya berpikir positifistik Jadi positif itu berarti Dasar empirisnya ada Kenyataannya konkret ada Makanya kalau dalam hukum itu kita diminta hukum positif Atau bukti yang positif Itu berarti bukti yang jelas Nyata Konkret Tidak andai-andai tidak kira-kira Nah ini namanya positifisme Ini yang diinginkan oleh sultan takdir nanti Jadi bangsa Indonesia yang ilmu pengetahuannya berkembang Cara berpikirnya yang rasional yang empiris Yang masuk akal yang punya basis empiris Tidak lagi yang kelenek-kelenek Dukun-dukun Metafisik-metafisik Saatnya untuk bangkit Ilmu pengetahuan Tapi ini tahun 35 ya Harusnya tahun ini kita sudah jaya ilmu pengetahuannya Ternyata ya belum Berarti kita belum belajar Sejak tahun 1935an itu Kita belum banyak belajar juga Nah yang ketiga Kritik Jadi era Renaisan itu kan Kritik yang sangat kuat pada Cara berpikir sebelumnya Khususnya Cara berpikir agama-agama Yang kaku Jadi era Abad tengahnya barat itu kan Era yang sering orang menyebutnya Zaman kegelapan Yang itu didobrak oleh era Renaisan enial pencerahan Dengan cara mengkritik keras Cara berpikir yang tidak bebas Yang kaku Sehingga terus tidak maju Akhirnya barat tercerahkan Gantian kita Yang di timur Sampai hari ini Yang keempat ya Gandengannya kritik itu Kebebasan Jadi manusia itu Bisa mengembangkan dirinya Dasarnya kebebasan Kalau tidak bebas Itu tidak ada nilainya Perbuatan kita Saya orang baik kok pak Tapi tidak bebas Baiknya karena dipaksa Atau karena terpaksa Atau karena ikut orang lain saja Itu kan nilai kebaikannya Tidak maksimal Mungkin ya nilainya Hanya ya nilai ikut saja Apalagi nilai terpaksa Tapi kalau kebaikan itu Pilihanku sendiri Keputusanku sendiri Ini kan jauh lebih bernilai Kejahatan juga begitu Pak saya ini maling pak Tapi terpaksa pak Kalau saya tidak maling Anak istri saya Keluarga saya tidak makan Itu kan nilainya beda Dengan maling yang Pilihan sebenarnya Aku bisa maling Aku bisa tidak maling Tapi ternyata Aku milih maling Nah ini bebas Kalau ini Kalau bebas gini Ya kalau dosa Dosanya lebih besar lah ya Saya memperkosa sih pak Tapi terpaksa saya pak Loh saya dihancam ya Kalau tidak diperkosa Saya dibunuh misalnya Jadi keterpaksaan Itu mengurangi nilai moral Ketidakbebasan Mengulangi nilai moral Ini teori ini dari Immanuel Kant Era modern juga Ya sama kan Kayak adik-adik kita yang kecil Wah ini masih umur 3 tahun Kok rajin ke masjid ya Itu kan dia Belum paham Belum ngerti Mungkin disuruh saja Mungkin diajak saja Itu kan nilainya beda Dengan kita yang sudah besar Nah ini sudah besar Masih rajin ke masjid Ya itu kan beda Dengan yang masih kecil Rajin ke masjid Biasanya kan Masih kecil Rajin ke masjid Kalau sudah besar Males ke masjid Nah jadi Yang nomor 4 Yang dikembangkan oleh Sultan Takdir Itu kebebasan Yang nomor 5 Tentu saja Kemajuan Ya tentu saja Hidup ini harus Progres Harus maju Jangan statis Jangan mandek Apalagi mundur Tadi saya bilang Kita ternyata Sejak tahun 1935 Tidak berubah-berubah Sampai hari ini Itu berarti kita mandek Tidak maju Yang ke enam Idealisme Ini beliau banyak Terpengaruh oleh Hegel Beliau sering Pakai istilah Gais Gais itu Semacam Rohnya Dunia Jiwanya Hidup ini Itu namanya Gais Jadi hidup ini Selalu berkembang Ada rohnya Ya kayak hari ini Misalnya Dunia hari ini Ruhnya itu Digital Kayak berpikir digital Apa-apa Sambungannya digital Dan lain sebagainya Dulu apa Sekarang apa Berubah Terus ini Idealismenya Hegel kan begitu Dulu kita pernah belajar Filsafat sejarahnya Hegel Nah maunya Sutan takdir Begitu Hidup ini Ya jangan statis Jangan mandek Ya maju Progres Dulu apa Sekarang apa Terus berkembang Baik Jadi ini Akar pikirannya Jadi saya Tidak panjang-panjang Karena sudah pernah Panjang lebar Saya jelaskan Tentang renaisan Dan humanisme Modern Nah saya lanjutkan Sekarang Asumsinya Sutan takdir Bagi beliau Fitrohnya manusia Itu antara lain Dia adalah Pencipta Kebudayaan Jadi Ini nanti Ada hubungannya Dengan pandangannya Tentang budaya Indonesia Budaya Nasional Kita itu kan Selama ini Mengagung-agungkan Budaya Nasional Kita Budaya Lama Tidak ada Salahnya Mungkin Menghargai Budaya Lama Tapi kalau Gara-gara itu Terus kita Mandek Kita Tidak lagi Jadi Makhluk Pencipta Budaya Kita Salah Orientasi Wung kita Itu Mulia Karena Kreativitas Kita Karya Kita Kalau Kita Hanya Mengagumi Masa lalu Saja Dan Tidak Ngapa-ngapain Kita Sedang Ada Di Jalur Yang Keliru Karena Fitrah Kita Itu Pencipta Budaya Kita Kan Sering Indonesia Zaman Dulu Itu Luar Biasa Islam Itu Luar Biasa Dulu Sekarang Kamu Ngapain Tidak Ngapa-ngapain Pokoknya Mengagumi Saja Masa Lalu Ini Yang Dirasakan Oleh Sutan Takdir Jadi Manusia Itu Pencipta Budaya Jangan Biarkan Dirimu Tidak Ngapa-ngapain Bukan Berarti Salah Kamu Menghargai Menghormati Budayamu Masa Lalu Tapi Kalau Hanya Itu Saja Yang Kamu Lakukan Dan Situasinya Tidak Progres Tidak Maju Mandek Itu Salah Kita Kata Sultan Takdir Manusia Itu Punya Dua Kodrat Yang Pertama Makhluk Alam Yang Kedua Makhluk Budi Ini Saya Tidak Tau Mungkin Pandangan Tentang Budi Ini Zaman Itu Banyak Dipakai Orang Kalau Menyebut Akal Itu Biasanya Gandeng Dengan Akal Budi Untuk Menyebut Intelektualitas Manusia Karena Akal Budi Inilah Bedanya Manusia Dengan Yang Bukan Manusia Jadi Kita Makhluk Alam Makhluk Budi Mungkin Karena Ini Dulu Buku SD Zaman Saya Kalau Ngambil Tokoh Selalu Budi Ini Budi Ini Bapak Budi Mungkin Pelan Mengajarkan Tentang Budi Saya Tidak Tau Bahasa Indonesia Hari Ini Masih Ada Budi Atau Budinya Sudah Tua Jadi Tidak Ada Lagi Di Buku SD Jadi Kita Makhluk Alam Kalau Ini Statis Jadi Ada Polanya Ada Sunat Allah Kalau Ini Paket Pakem Sisi Fisik Kita Tapi Sisi Batin Kita Tidak Jadi Sesuatu Yang Harus Dielaborasi Dikembangkan Dengan Inilah Kita Nanti Meleh Ingin Hidup Seperti Apa Kita Itu Ini Karena Apa Karena Kita Makhluk Budi Kalau Hewan Tidak Kita Bisa Meleh Binatang Tidak Binatang Itu Paket Sudah Seperti Kita Yang Aspek Jasmani Kita Jadi Binatang Zaman Dulu Sampai Zaman Sekarang Ya Tetap Seperti Itu Unta Zaman Nabi Dengan Unta Hari Ini Ya Begitu Ayam Zaman Dulu Ayam Hari Ini Tetap Seperti Itu Tidak Berubah Tidak Pernah Ayam Itu Punya Ide Wah Ini Saya Kok Bajunya Tidak Ganti Ganti Gimana Caranya Misalnya Atau Makannya Enaknya Diversifikasi Yang Tidak Tidak Mikir Itu Tapi Kalau Manusia Ya Sapi Itu Ya Seperti Itu Terus Dia Tidak Pernah Mikir Wah Ini Sudah Deket Idul Adha Ini Gimana Caranya Melarikan Manusia Kuncinya Ada Pada Akal Budi Jadi Dia Meleh Nilai Nilai Apa Yang Harus Saya Hidupkan Hidup Seperti Apa Yang Harus Saya Wujudkan Itulah Yang Nanti Disebut Dialah Pencipta Kebudayaan Jadi Hasil Olah Budi Dan Daya Oke Lanjut Ya Contohnya Kebudayaan Jendela Misalnya Itu kan Karya Manusia Sampai Ada Jendela Kalau Orang Diam Saja Ya Mungkin Bentuk Jendela Tidak Seperti Itu Seperti Orang Orang Purba Mungkin Cuma Batu Dilubangi Tapi Sekarang Tidak Ada Macem Jendela Ada Yang Bisa Bunyi Ada Yang Tidak Bunyi Oke Saya Lanjut Itu Budaya Lanjut Nah Maka Nanti Oleh Sultan Tatir Beliau Mendefinisikan Budaya Itu Penjelmaan Keaktifan Budi Manusia Menanggapi Persoalan Persoalan Hidup Dan Nilai Nilai Sebelum Masuk Ke Polemik Kita Pelajari Dulu Dasarnya Jadi Budaya Itu Penjelmaan Budi Dan Daya Kita Berarti Apa Eksistensi Kita Sebagai Manusia Itu Ditentukan Pada Apakah Kita Berbudi Dan Berdaya Buktinya Apa Karya Jadi Dasarnya Budi Itu Kan Pikiran Kesadaran Kita Kemampuan Kita Bernalar Kalau Daya Itu Kemampuan Kita Menghasilkan Sesuatu Karyamu Apa Itu Hubungannya Nanti Dengan Budaya Yang Bisa Kita Lahirkan Itulah Nanti Jadi Budaya Hasil Dari Budi Dan Daya Kita Hasil Dari Pikiran Kita Untuk Menanggapi Problem Problem Hidup Budaya Hari Ini Kita Pakai Smartphone Misalnya Itu Menanggapi Problem Komunikasi Jarak Jauh Manusia Merancang Telepon Kemudian HP Biasa Kemudian Sekarang Ada Smartphone Mungkin Besok Apalagi Seperti Artificial Intelligent Kemarin Itu kan Bagian Dari Budaya Dan Peradaban Kita Hari Ini Jadi Kuncinya Budaya Itu Ternyata Disini Jadi Manusia Itu Exist Ketika Dia Berbudi Dan Berdaya Berfikir Dan Menghasilkan Sesuatu Ini Nanti Jadi Pijakan Beliau Sehingga Pandangan Beliau Agak Disebut Orang Liberal Westernis Nah Ini Dikutip Juga Oleh Sultan Taktir Apa Sih Isinya Budaya Isinya Budaya Itu Konfigurasi Nilai Nilai Isinya Budaya Itu Nilai Ada Nilai Nilai Teoritis Ini Yang Berhubungan Dengan Benar Salah Jadi Mana Yang Dianggap Benar Dalam Satu Budaya Mana Yang Dianggap Salah Dalam Satu Budaya Itu Namanya Nilai Teoritis Kemudian Ada Nilai Ekonomis Ada Untung Rugi Wah Ikut Ngaji Ini Untung Ya Dapat Teh Gratis Dapat Kenalan Baru Ini Nilai Ekonomis Namanya Perhitungan Untung Rugi Dalam Satu Budaya Jangan Mengadopsi Teknologi Itu Nanti Kita Rugi Ambil Saja Yang Ini Nanti Kita Untung Dan Lain Sebagainya Itu Nilai Dalam Satu Budaya Ada Nilai Religius Kalau Nilai Religius Itu Di Satu Budaya Biasanya Ada Persepsi Tentang Oh Ini Sakral Ini Profan Ini Harus Kita Hormati Kita Hargai Kalau Ini Biasa Saja Kalau Ke Masjid Nyopot Sandal Ya Nyopot Sepatu Tapi Kalau Ke Kampus Tidak Usah Masjid Lebih Sakral Ini Namanya Nilai Religius Ada Dalam Satu Budaya Kemudian Ada Nilai Estetik Kalau Nilai Estetik Itu Indah Atau Tidak Indah Setiap Cluster Budaya Pasti Punya Persepsi Tentang Indah Dan Tidak Indah Ini Kemudian Ada Nilai Politis Tentang Kekuasaan Dan Ketunduan Kita Harus Patuh Pada Siapa Atau Kita Harus Menguasai Apa Dan Siapa Ini Namanya Nilai-nilai Politik Yang Ada Dalam Satu Budaya Yang Terakhir Nilai Sosial Nilai Sosial Ini Nanti Hubungannya Dengan Dengan Siapa Kita Harus Kerjasama Solid Dengan Siapa Kita Harus Cuek Saja Egois Saja Kita Urusi Diri Kita Sendiri Kapan Kita Harus Kerjasama Kapan Kita Ngurus Diri Kita Ini Nilai-nilai Sosial Nah Jadi Isinya Budaya Menurut Sultan Takdir Ini Mengutip Sprangle Jadi Nilai-nilai Dalam Budaya Ada Nilai-nilai Mana Benar Mana Salah Mana Untung Mana Rugi Mana Sakral Mana Profan Mana Indah Mana Tidak Indah Mana Kekuasaan Mana Ketunduan Oh Aku Ini Penguasa Aku Ini Pemimpin Jadi Harus Ngatur Oh Aku Ini Yang Dipimpin Jadi Harus Tunduk Ini Nilai Politis Dan Nilai-nilai Sosial Kapan Orang Solidar Kapan Orang Ngurusi Dirinya Sendiri Dan Lain Sebagainya Jadi Ini Dasarnya Untuk Memahami Budaya Di Setiap Budaya Pasti Ada Nilai Itu Baik Saya Lanjutkan Dasar Selanjutnya Ini Masih Belum Polong Iya Masih Teori-teori Tentang Budaya Ada Istilah Dari Sutan Takdir Yaitu Ini Sebenarnya Istilah Dari Tradisi Ilmu Sosial Autopoesis Jadi Autopoesis Itu Artinya Penciptaan Diri Sendiri Atau Auto Itu Berarti Diri Dan Piosis Itu Artinya Penciptaan Atau Produksi Jadi Ini Satu Sistem Hidup Ketika Satu Entitas Bisa Membentuk Dirinya Sendiri Jadi Ketika Sarat-sarat Tertentu Terpenuhi Tentu Saja Jadi Ini Nanti Hubungannya Dengan Kemandirian Self Creation Self Organization Self Referent Dan Juga Punya Sistem Yang Tertutup Dan Terbuka Jadi Sutan Takdir Melihat Bangsa Indonesia Ini Harus Menuju Kesini Jadi Menuju Kondisi Self Creation Bisa Membentuk Dirinya Sendiri Kalau Saya Ingin Maju Bisa Saya Ingin Sampai Sana Saya Mampu Saya Ingin Melakukan Itu Aku Bisa Ini Namanya Self Creation Yang Kedua Self Organization Ngatur Dirinya Untuk Mencapai Kesana Aku Harus Begini Yang Sebelah Sini Harus Begitu Dan Lain Sebagainya Namanya Self Organization Terus Self Referential Self Referential Itu Bahan Bahan Yang Aku Butuhkan Ada Aku Punya Dalam Diriku Sendiri Dan Yang Terakhir Tertutup Dan Terbuka Tertutup Itu Aku Identitasku Jati Diriku Ini Tapi Aku Terbuka Kalau Ada Yang Lebih Baik Yang Bisa Aku Ambil Aku Ambil Kalau Ada Yang Lebih Produktif Yang Bisa Aku Lakukan Aku Lakukan Jadi Aku Seperti Ini Tapi Tidak Harga Mati Ini Namanya Sistem Tertutup Dan Terbuka Ini Namanya Autopiosis Jadi Ini Kalau Bahasa Lainnya Mandiri Kita Jadi Bangsa Yang Mandiri Self Creation Self Organization Self Referential Tidak Mandiri Berarti Tidak Self Creation Tidak Self Creation Itu Berarti Kita Tergantung Mau Ini Tergantung Itu Ingin Itu Tergantung Sana Lagi Serba Tergantung Kalau Serba Tergantung Kan Kita Tidak Mandiri Jadi Gimana Kalau Bayangkan Kalau Tiba-tiba Diblokir Blokir Blokiran Ini Terus Terusan Sementara Kita Tidak Bisa Bikin Situs Game Sendiri Sedahsyat Itu Kita Tidak Bikin Channel Sehebat Itu Sendiri Kita Terus Bingung Kenapa Begitu Karena Selama Ini Kita Tidak Self Creation Kita Tidak Produktif Selama Ini Kita Hanya Konsumen Saja Mau Tidak Mau Konsumen Tergantung Dengan Produsen Atau Self Organization Self Organization Itu Kemampuan Ngatur Diri Kalau Kalau Kita Tidak Tidak Bisa Ini Efeknya Apa Ya Diatur Orang Lain Butuh Yang Luar Yang Mengendalikan Kita Nah Jadi Kalau Satu Bangsa Kok Tidak Self Organization Ya Mesti Ada Yang Luar Ikut Ngatur Karena Kita Tidak Bisa Ngatur Diri Kita Sendiri Kalau Kita Tidak Bisa Disiplin Itu Kan Butuh Orang Lain Mendisiplinkan Kita Jadi Itu Yang Disebut Self Organization Demikian Juga Self Referential Self Referential Itu Referen Itu Rujukan Kebutuhan Kalau Kita Tidak Punya Hal Untuk Mencapai Tujuan Kita Akhirnya Kita Butuh Yang Lain Tidak Punya Uang Utang Yang Lain Tidak Punya Modal Pinjem Yang Lain Tidak Self Referential Yang Terakhir Tertutup Tapi Sekaligus Terbuka Tertutup Itu Kita Tahu Ciri Kita Identitas Kita Jadi Kita Punya Prinsip Punya Nilai Nilai Tapi Jangan Kaku Wong Kita Itu Manusia Tidak Pasti Benar Mungkin Saja Salah Mungkin Saja Meleset Wong Kita Terbatas Wawasan Kita Terbatas Sepinter Pinter Orang Yang Dia Tahu Pastinya Hanya Sejauh Pengalamannya Saja Kayak Saya Ini Tidak Pernah Kemana Mana Pengalamanku Hanya Itu Itu Saja Nah Maka Tetap Harus Terbuka Kalau Ada Wawasan Wawasan Baru Pandangan Pandangan Baru Disitulah Kita Bisa Berkembang Nah Ini Ideal Namanya Autopiosis Orang Yang Mampu Menciptakan Dirinya Sendiri Mengendalikan Mengatur Dirinya Memenuhi Kebutuhannya Dan Tertutup Sekaligus Terbuka Yuk Kita Aminkan Saja Semoga Kita Bisa Seperti Ini Ini Ideal Itu kan Yuk Kita Aminkan Saja Baik Saatnya Berpolemik Sekarang Kalau tadi Yang lurus Lurus Sekarang Kita Mulai Ini Jangan Kaget Ya Ini Mungkin Pikiran Pikirannya Agak Berbeda Dengan Pikiran Pikiran Teman Teman Selama Ini Yang Pertama Sultan Taktir Memilah Antara Indonesia Dengan Pra Indonesia Yang Disebut Indonesia Saat itu Menjelang Menjelang Kemerdekaan Jadi Satu Generasi Yang Ingin Membebaskan Diri Bersatu Bersama-sama Mendirikan Satu Negara Yang Namanya Indonesia Sebelum Itu Belum Indonesia Namanya Masih Pra Indonesia Jadi Kalau ada Orang Bilang Nenek Mau yang Kita Indonesia Dulu Nenek Indonesia Itu Jaman 45 Itu Era Lahirnya Kebangsaan Kebersamaan Bahwa kita Di Nusantara Ini Punya Rasa Yang Sama Nasib Yang Sama Sebelum Itu Masih Kerajaan Kerajaan Sejarahnya Bukan Sejarah Indonesia Tapi Sejarah Aceh Sejarah Mataram Sejarah Banjarmasin Dan Lain-lain Jadi Kata Zutan Takdir Zaman Pra Indonesia Itu Zaman Yang Hanya Mengenal Sejarahnya VOC Sejarahnya Mataram Sejarahnya Aceh Sejarah Banjarmasin Dan Lain-lain Ini Nanti Menarik Di beberapa Tulisan Beliau Bilang Seperti Perjuangan Perjuangan Sebelumnya Itu kan Belum Kenal Indonesia Jadi Mereka Masing-masing Mungkin Yang Ditegakkan Kerajaan 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 Wilayah Wilayahnya Sendiri Sendiri Seperti Pangeran Diponegoro Mungkin Bayangannya Bukan Indonesia Seperti Sekarang Mungkin Jawa Paling Tidak Kerajaan Mataram Jadi Ini Yang saya Sebut Tadi Cara Berfikirnya Sultan Takdir Ini Nanti Di belakang Banyak Dikritik Selanjutnya Banyak Polemik Tapi Ini perspektif Yang khas Yang berbeda